Intro Halo Brawokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Vintalkers tahun 2002. Mengisahkan perjuangan seorang marinir bernama Joe Anders yang diberikan misi untuk melindungi pembawa kode Sandi Navajo ke garda terdepan Perang Pasifik. Dimana kode tersebut sangat penting untuk keberlangsungan komunikasi radio antar para tentara Amerika. Setelah sebelumnya kode komunikasi mereka selalu berhasil disadap oleh pihak Jepang. Sehingga strategi mereka diketahui dengan mudah oleh pihak Jepang. Dan karena itu markas pusat Amerika akhirnya memutuskan untuk menggunakan bahasa Navajo. Sebagai Sandi komunikasi mereka. Mereka juga mengutus dua marinir yang berasal dari suku Navajo. Sebagai pembawa sekaligus memecah Sandi tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria dari suku Navajo bernama Ben Yahsi yang sedang berpamitan dengan istri beserta anaknya. Diketahui Ben Yahsi akan mengikuti pelatihan di Kempe Teleton, California sebagai pembawa kode komunikasi di medan pertempuran. Bersama yang lainnya, ia pun menuju kem tersebut dengan menggunakan bis. Adegan berpindah. Dimana terlihat Joenders dan marinir lainnya yang tengah berjuang menghadapi para tentara Jepang di Kepulauan Solomon. Tepatnya pada tahun 1943. Keadaan mereka semakin terdesak setelah para tentara Jepang berhasil mengepung mereka dari berbagai arah. Amunisi yang kian menipis membuat mereka makin di ujung tanduk. Para marinir meminta kepada Joenders yang saat itu dipercaya sebagai pemimpin untuk mundur saja karena mereka pasti tidak akan bisa menahan kemburan dari para tentara Jepang. Namun Joenders tetap kekeh untuk mempertahankan posisi mereka karena itu adalah perintah. Dan alhasil para marinir pun tewas satu persatu. Joenders pun tidak luput terkena serangan dari para tentara Jepang. Di Kempe Teleton, California Ben Yassi dan yang lainnya akhirnya sampai. Mereka kemudian diperintahkan untuk mengucap janji jumpa setia kepada Amerika Serikat. Tidak lama setelah itu mereka pun mulai mendapat pelatihan. Tortoise Bagus Ben Yassi bersama satu temannya bernama Charlie menjadi yang paling menonjol dalam pelatihan tersebut. Sementara itu di rumah sakit AL terlihat Joenders yang sedang duduk di kursi roda sembari meratapi nasib kegagalannya di Kepulauan Solomon selang beberapa saat datang seorang wanita membawakan obat untuk Joenders. Joenders mengalami luka di bagian telinga kirinya dan mentalnya seperti sangat kacau. Di tengah kondisinya yang belum stabil Joenders tetap ingin kembali ditugaskan di medan pertempuran. Ia pun diperiksa telinganya untuk memastikan apakah sudah sebuah atau belum. Berkat bantuan wanita yang tadi memberikan obat Joenders pun akhirnya diizinkan untuk kembali bertugas di medan pertempuran. Ia kemudian menghadap atasan dan diberitahu tentang misi yang akan ia jalankan bersama Sersan Henderson. Atasannya dengan detail memberitahu bahwa misinya adalah menjaga dan melindungi pembawa kode sandi Navajo. Selain itu, Joenders juga diperintahkan untuk melindungi kode sandi tersebut dalam kondisi apapun karena kode sandi tersebut tidak boleh bocor ke pihak lawan. Di sisi lain, setelah mendapat pelatihan yang cukup, Ben Yasi dan Charlie akhirnya terpilih untuk menjadi pembawa kode sandi komunikasi. Dan mereka pun akhirnya sampai di camp. Mereka kemudian disambut oleh Sersan Henderson. Singkatnya, para marinir akhirnya mendapat kabar bahwa mereka semua akan berlayar esok pagi menuju ke pulauan Saipan. Namun di saat itu juga, Joenders teringat kenangan buruknya beberapa bulan yang lalu ketika ia bertugas di kepulauan Solomon. Tepat pada 16 Juni 1944, para marinir akhirnya sampai di kepulauan Saipan. Mereka pun langsung disambut dengan pertempuran yang begitu intens. Pertempuran benar-benar berjalan sangat sengi dan brutal. Dan para marinir terus-menerus dihujani artileri Jepang. Henderson yang melihat itu langsung memerintahkan Joenders untuk meminta bantuan kepada markas pusat agar segera mengirimkan serangan ke artileri para tentara Jepang. Setelah mendapat koordinat musuh, sang pembawa kode komunikasi yaitu Ben Yasi diperintahkan oleh Joenders untuk mengirimkan koordinat tersebut dengan kode komunikasi Navajo. Saat itu, komunikasi mereka sebenarnya sempat disadap oleh pihak Jepang. Tapi pihak Jepang kesulitan untuk memecahkan kode komunikasi tersebut. Dan alhasil, koordinat tersebut pun berhasil sampai ke markas pusat tanpa diketahui oleh pihak Jepang. Tidak lama kemudian, serangan dari markas pun langsung membombardir para tentara Jepang. dan akhirnya setelah terlibat pertempuran yang sangat sengit, para marinir akhirnya berhasil memenangkan pertempuran untuk sementara waktu. Beberapa wilayah Saipan pun berhasil mereka kuasai. Malam harinya, Joenders dan Henderson yang tengah bersantai melihat Ben Yasi dan Charlie tengah melakukan ritual doa suku Navajo. Mereka nampak mengamati ritual tersebut dari kejauhan. Siang harinya, saat tengah mandi, Ben Yasi dihampiri salah satu marinir bernama Cik yang nampaknya tidak menyukai keberadaan Ben Yasi dan Charlie karena berasal dari Indian. Cik kemudian langsung mengajar Ben Yasi hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi beruntung, marinir lainnya langsung memisahkan mereka berdua. Setelah kejadian tersebut, para marinir harus kembali bergerak maju. Dan saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka diserang artileri. Ternyata serangan artileri tersebut berasal dari kawan mereka sendiri yang salah membaca koordinat. Joe Enders dan marinir lainnya pun langsung beramburan lari menyelamatkan diri. Namun di saat itu juga para tentara Jepang sudah menunggu mereka. Joe Enders dan marinir lainnya pun tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa berlindung di sebuah lubang. Dan kali ini mereka benar-benar terkepung. Radio komunikasi yang dibawa Ben Yasi juga mengalami kerusakan. Akibatnya mereka tidak bisa menghubungi markas untuk memberitahu bahwa serangan artileri yang diluncurkan salah sasaran. Di tengah kebingungan, Ben Yasi yang sebelumnya sempat dikatakan mirip dengan orang Jepang oleh beberapa marinir langsung berinisiatif untuk menyamar menjadi tentara Jepang dengan tujuan agar mereka bisa mencuri radio komunikasi milik Jepang dan menggunakannya untuk mengabari sekaligus meminta bantuan ke markas pusat. Bersama dengan Joe Anders ia bergerak menuju tempat para tentara Jepang. Saat itu mereka membuat rencana di mana Ben Yasi berpura-pura membawa Joe Anders sebagai tawanan. Di saat bersamaan, Henderson dan marinir lainnya mulai bergerak maju untuk mengalihkan perhatian tentara Jepang. Singkatnya, Joe Anders meminta Ben Yasi untuk menedangnya agar para tentara Jepang percaya bahwa Joe Anders adalah benar-benar tawanan. Setelah mendapat momen, Joe Anders langsung menembaki para tentara Jepang yang ada di hadapannya. Mereka berdua akhirnya berhasil mengambil radio komunikasi milik Jepang dan Ben Yasi langsung mengabari markas bahwa serangan artileri salah sasaran. Tidak lama kemudian, Joe Anders memberikan koordinat musuh kepada Ben Yasi dan seketika Ben Yasi langsung mengabarkannya ke markas. akhirnya berkat keberanian mereka berdua, para tentara Jepang pun berhasil mereka kalahkan dan Joe Anders langsung mendapat penghargaan atas aksinya tersebut. Namun, ia memilih untuk memberikan penghargaan tersebut kepada istri dari salah satu marinir yang tewas. Marinir yang tewas tersebut bernama Neil. Di hari berikutnya, para marinir kembali bergerak maju dan kali ini mereka menuju sebuah tempat bernama Tanapak. Sesampainya di sana, mereka langsung mengamankan lokasi dengan mengevakuasi para warga sipil. Joe Anders, Ben Yasi, dan yang lainnya pun beristirahat di beberapa rumah warga sipil. Namun tidak lama, serangan yang tiba-tiba dari para tentara Jepang membuat para marinir kocar kacir. Para tentara Jepang benar-benar mengamuk saat itu. Mereka menyerang para marinir dengan brutal. Sampai-sampai Henderson pun tewas dengan sangat mengenaskan. Charlie yang merupakan salah satu pembawa sekaligus pemecah kode Sandi Navajo pun ditangkap oleh para tentara Jepang. Ia kemudian akan dibawa menuju suatu tempat untuk diinterogasi. Tapi di saat bersamaan, Joe Anders melihatnya dan seketika langsung berusaha untuk menembaki para tentara Jepang. Namun sial, pistolnya kehabisan peluru dan dengan sangat terpaksa, ia akhirnya memutuskan untuk melempar sebuah granat ke arah Charlie dan para tentara Jepang. Dengan perasaan yang sangat sedih, ia pun melemparkan granat tersebut. Singkatnya, para marinir kembali berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Meskipun dengan susah payah, Ben Yasi yang mengetahui sahabatnya tewas pun terlihat sangat sedih. Kesedianya seketika berubah menjadi amarah ketika tahu bahwa sahabatnya tewas karena Joe Anders. Dengan sangat marah, ia langsung mengejar Joe Anders. Bahkan, ia hampir saja membunuh Joe Anders. Tapi beruntung, salah satu marinir datang dan melaranya. Saat itu, para marinir berhasil menguasai sebagian saipan dan hanya tinggal beberapa wilayah yang belum mereka rebut. Bersama dengan kompi ke-8, para marinir termasuk Joe Anders dan Ben Yasi pun terus bergerak maju menuju wilayah yang masih dikuasai Jepang. Sesampainya di lokasi, Joe Anders dimanggil atasan dan atasannya kemudian memberitahu bahwa Joe Anders dan marinir lainnya diperintahkan menuju Gunung Karang yang merupakan pertahanan terakhir tentara Jepang di Kepulauan Saipan dan apabila para marinir berhasil merebut tempat tersebut, maka saipan sepenuhnya akan mereka kuasai. Setelah mendapat arahan, ia bersama marinir lainnya langsung bergerak menuju tempat tersebut. Dengan penuh hati-hati, mereka bergerak secara perlahan. Namun, tak disangka di tengah perjalanan, mereka baru menyadari bahwa tempat yang mereka lewati dipenuhi ranjau. Chik's gonna get us out. Right, Chik? Puppas? Puppas? Di sisi lain, para marinir dari kompi ke-8 mulai bergerak maju menyusul mereka. Sementara Joe Anders beserta yang lainnya masih terus berjuang menghadapi serangan dari para tentara Jepang. Help them up! Get it! Pertempuran terus berlanjut dan kini Joe Anders beserta yang lainnya kian terdesak setelah satu persatu dari mereka tewas. Di sisi lain, para tentara Jepang mengeluarkan artileri raksasanya untuk menghabisi para marinir dari kompi ke-8 yang sedang ada di perjalanan menuju tempat tersebut. Joe Anders yang melihat itu langsung berinisiatif untuk mengambil radio komunikasi yang tergeletak di depan parit mereka. Ia berencana untuk meminta bantuan ke markas dengan menggunakan radio komunikasi tersebut. Dengan berani, ia pun langsung bergegas mengambil radio komunikasi tersebut. Namun di saat itu juga tentara Jepang memberikan perlawanan yang sangat sengit. dengan mati-matian akhirnya Joe Anders berhasil mendapatkan radio komunikasi tersebut dan ia langsung memerintahkan Ben Yahsi untuk meminta bantuan udara ke markas pusat. Setelah berhasil memberikan koordinat musuh, Joe Anders dan Ben Yahsi bergegas pergi dan berusaha mencari tempat perlindungan. Namun di saat itu juga para tentara Jepang yang tidak ada habisnya menyerangi mereka. Jig dan marinir lainnya yang melihat Joe Anders kesusahan pun langsung membantunya. Di hampir yang bersamaan, pesawat bantuan pun datang dan langsung menjatuhkan bom ke koordinat yang sudah diberikan tadi. akhirnya para marinir berhasil menghabisi para tentara Jepang. Namun Joe Anders terluka parah. Joe Anders pun sekarat dan tidak selang lama ia tewas. Ben Yahsi yang berada di sampingnya seketika terlihat sangat sedih. Di akhir film terlihat Ben Yahsi bersama istri dan anaknya sedang berada di suatu tempat. Sembari membasu kalung milik Joe Anders ia bercerita kepada anaknya bahwa Joe Anders adalah marinir yang tangguh dan baik hati. Ia juga menceritakan bahwa selama pertempuran Joe Anders lah yang menjaganya dari serangan musuh. Ia kemudian memberikan kalung tersebut kepada anaknya. Dan film pun rampuun. Baiklah, itu dia alur cerita film Wintalkers. Jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya. Saya Rici Dian Firma sahab pamit. Salam Browalkers.